Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara hingga Rabu Siang masih merendam sejumlah kecamatan. Sebagian warga pun masih bertahan di tempat pengungsian. Banjir yang melanda enam kecamatan di Aceh Utara hingga Rabu Siang tak kunjung surut. Meski sebagian warga sudah mengungsi, tapi sebagian lain memilih bertahan di rumah-rumah mereka. Hingga Rabu kemarin ratusan rumah masih terendam air dengan ketinggian antara 30 cm hingga 1 meter. Dua kecamatan yang terdampak paling parah adalah kecamatan Matangkuli dan Pirak Timur. Kita kan nggak tahu situasi keadaan, apakah ini hujan ke depan. Kalau hujan ke depan ini mungkin kita, apa, ketinggian air itu akan bertambah. Makanya kita sudah mempersiapkan anggota dan bahan untuk siapa tahu mereka meminta evakuasi. Tapi sekarang masyarakat kita masih bertahan ya, masih bertahan di rumah masing-masing. Di desa Manasahblang, kecamatan Matangkuli, sebagian warga bertahan di tenda yang didirikan di lokasi yang lebih tinggi. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka masih terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Dari data BPBD Aceh Utara ada 8 kecamatan yang terdampak banjir. Di beberapa kecamatan banjir mulai surut. Sementara di kecamatan Matangkuli, Pirak Timur dan Tanah banjir masih merendam dengan ketinggian hingga 50 cm. Ramadhan melaporkan dari Aceh Utara Aceh.